DPC BPKP NKRI Kabupaten Sidrap menggelar pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia masa bakti 2020-2025 DPC BPKP NKRI Kabupaten Sidrap menggelar pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia masa bakti 2020-2025 Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aulah Kantor SKP Desidrap Jalan Harapan Baru Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap pada selasa 3 November 2020 Dalam kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC BPKP Kabupaten Sidrap tersebut mengangkat tema dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC BPKP NKRI Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan kita tingkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak pidana serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum BPKP NKRI Dr. Andes Haji Muhammad Amir Anas SE melantik Hamka Laongki SIT sebagai Ketua DPC BPKP NKRI Sidrap dan Andima Pangerang SE sebagai Wakil Ketua DPC BPKP NKRI Sidrap serta mengukuhkan kepengurusan DPC BPKP NKRI Sidrap masa bakti 2020-2025 Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sidrap Haji Dola Mando Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ahmad Salihin Halim Perwakilan Kodim 1420 Sidrap Perwakilan Kapolres Sidrap Perwakilan Kejaksaan Sidrap Perwakilan Pengadilan Negeri Sidrap serta Unsur Kepala Desa dan juga Karang Taruna Dalam pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan Alhamdulillah pemerintah daerah banyak yang nyambut baik daripada pelantikan daripada di-tepi D-tepi 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 D-tepi